Al-Fatihah Di awal-awal ayat Di surah Yasin Kita sudah disuguhkan dengan Tanzilal azizir rahim Diturunkan dari Allah yang Maha mulia dan maha rahim Bos Aneh kasih tau sama ente semua Kalau kita sering baca Asmal husna, apa yang kita suka Maka asmal husna itu Kemudian nempel di kita Ente sering baca Ya azizu, ya azizu, ya azizu Ya azizu, ya azizu, ya azizu Apa efeknya? Apa fadilahnya? Ente bakal jadi al-aziz Bakal jadi yang mulia Yang dimuliakan Bukan yang maha mulia loh ya Enggak bakalan gitu ya Tapi Biar kata kita orang kecil tapi kita dimuliakan Biar kata Anak-anak ente itu ya gak jadi Orang yang ranking satu, ranking dua, ranking Tapi di sekolah dimuliakan Kita walaupun hidupnya biasa-biasa aja Tapi di keluarga dimuliakan Ya azizu Terus ya rahim Kita baca ya rahim, 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 ya rahim Ente akan jadi orang-orang yang rahim Enggak bisa nyakitin orang Enggak bisa nyinggung orang Kalem aja bawa aneh Kalem Ini belum dipoto nih Kalem Ente kalem aja bawa aneh Subhanallah Ya rahim, ya rahim, ya rahim, ya rahim Nah saya senang baca surah Yasin Bertaburan dengan asmaul husna Khususnya asmaul husna yang saya sangat sukai Karena Allah Ya ini Ar-Rahman, al-Rahim Kalau kita sering baca surah Yasin Automatically kita baca dong asmaul husna yang ada di dalam surah Yasin Betulnya Ini cara berfikirnya gitu Logika fadilahnya seperti itu Ya kita lihat halaman pertama surah Yasin Halaman pertama surah Yasin Ketemu tuh di ayat 5 Ar-Rahim Kemudian Ar-Rahmannya Ar-Rahman yang pertama di ayat 11 Ar-Rahman yang pertama di ayat 11 Lihat layar kaca saudara Lihat layar kaca saudara Nih lihat ayatnya Surah Yasin ayat 11 Lihat layar kacanya Surah Yasin ayat Ayat 11 Anda menyebut tuh Rahman Asik saudara Baca surah Yasin asik 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 Dan itu bukan Rahman yang pertama loh Ada lagi Rahman yang berikutnya Tapi nanti kita pelajarinya Insya Allah hari apa ya kita bakal baca surah Yasin ya Hari Seninnya akan datang deh Ya Karena besok saya mau menghadirkan santri saya yang namanya Rian Ini karena Rahman Allah subhanahu wa ta'ala anak ini selamat Anak ini Allahu Akbar Ketimpa Pintu Pintu lemari Nanti mikir gak bisa ketimpa pintu lemari Bukan dari Misalkan bukan dia tidur di bawah lemari Lalu pintunya copot Enggak Kalau itu mah paling benjol Ini mah dia ketiban lemari Pintu lemari dari lantai 4 Jadi ada pintu meluncur Gak tau gimana ceritanya Meluncur di lantai 4 Nancep di kepalanya anak ini Nancepnya itu pak Ujungnya gitu loh Jadi bila lemari itu Kan segi 4 gitu ya Gini kan Nah Si Rian ini ketancep ininya nih Jadi begitu tuh posisi jatohnya si pintu Nah ini kepala si Rian disini Percis di batoknya Di ubun-ubunnya Waduh Nanti yang ngedengar aja langsung begini-begini Apalagi aneh yang ngeliat Nancep pak Bu nancep Tapi rahmannya Allah Anaknya bukan cuma hidup Tapi bisa nulis buku Aneh udah nangis aja Ya Allah Ujian apa lagi Ya biasa lah manusia Kalau datang begitu kan Pasti ngomongnya Ya Allah Jangan ke ujian yang tidak Kami sanggup ya Allah Udah gitu dokter Masya Allah Dokter pada bina begini lagi Ini anak Kayaknya gak selamat Kalaupun selamat Dia bakal buta Bakal bisu Bakal tuli Dan bakal lumpuh Astagfirullah Kita kan Rekamannya di rumah aneh Ini rumah aneh nih Alhamdulillah dengan izin Allah nih Disulap jadi Apa namanya Studio Ini lantai tiga nih Jadi kita punya satu asrama Yang jadi satu sama rumah saya Lantai tiga Besok kita lihat Rian naik lantai tiga Padahal katanya lumpuh Gimana kamu lumpuh coba Itu Nancep di otaknya Di otak paling Masdar Masdar Markazi Jadi di otak yang Paling tengahnya Dan ketika Dicabut ini pintu Ujungnya itu pintu Yang udah berserabut Itu ada di Semua bagian otaknya Allah Gimana caranya Gimana caranya Bukan nyabut Kayak kita Punya adonan terigu Terus serpihan Serpihan Bubuk kayu Taruh disitu Ente cari Itu Nah kayak gitu Otak ngerian Tapi rahman Allah bos Makanya kau cuma urusan dunia Panggil istri Mah sini Lihat tangan kamu Kenapa Lihat tangan Tangan saya Maaf ya Dari mulai awal Ya Allah Mas malah jual cincin kawin kamu Insya Allah Mas akan berdoa Supaya kamu bisa beli cincin lagi Beli gelang Beli anting Beli kalung Mas mau doa Supaya kita berdoa Bisa ke tanah suci Lalu berdoa disana Bisa punya anak keturunan Mudah-mudahan pulang dari sana Bisa punya anak keturunan Dua, tiga, empat, lima Mas doain Kita bisa ke Eropa Kita bisa ke Amerika Kita bisa kuliah lagi S2 Kita bisa begini Semua itu Insya Allah Sanggup nih Ar-Rahman Mengabulkan Saudara punya anak Pangku deh Pangku Pangku deh Usap Nah Biar kata Nggak ada lagi bapakmu Nggak ada suaminya emak Insya Allah Ini sambil nonton RTV nih Pangku Suami ibu udah nggak ada Pangku Insya Allah Kita punya Allah Di Ar-Rahman Kamu mau kuliah kemana Emak Bahkan minta kepada Allah You will be You will become the winner Subhanallah Segmen berapa in? Dua Masih ada satu segmen lagi Alhamdulillah Kita ketemu ya Setelah yang berikut ini Padahal Selamat Subhanallah 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 Terima kasih.